assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di rumput teki channel kalian ada honda bit kendalanya langsamnya tidak stabil kadang besar kadang kecil sendiri jadi gasnya itu kadang dibuka mengagetin toko-toko besar kadang-kadang toko kecil jadi masalahnya apa ayo kita pre-reli satu persatu jadi masalahnya itu stabilnya gas itu tidak bisa terkendali besar kecil kadang mati dan pula kadang itu besar sendiri jadi masalahnya agak kompleks tapi yang paling penting ketika ada masalah ini pastinya di cek ya dari mailnya ada kelipat atau tidak sebelah kiri dari cengenilan ya tidak ada story berarti bukan masalah yang serius pastinya sekalian di reset ECM setting mode 1 dan pula reset tp nya silahkan cek videonya di playlist reset injeksi pre-reli kabel gas ini harus ada untuk memastikan gasnya ini bisa maksimal baliknya dan pula ketika digeser-geser ini dia bisa balik dengan maksimal tidak ada setnya sama sekali pre-reli kabel gasnya ada apabila main gasnya tidak ada maka silahkan setel di bagian ini pakai kunci pas 10 IACV ini berfungsi sebagai cek otomatis yang bekerja pada pagi hari mesin dingin dia stesenarnya agak besar yang bermasalah nanti ketika panas ini juga besar sendiri karena pernya di dalamnya ini sudah kendor tetapi sebelum kita masuk ke dalamnya dari keterangan pelangkannya ini kan seling ngegas sendiri tapi kalau saya perhatikan ada masalah juga di gasnya itu tidak bisa stabil kita coba ini saya masukkan ya ke kanan jika dimontokan ini mati itu sebagai tanda pula jika setelannya throttle valve yang sini ini adalah bukan tutup awal throttle valve nya itu tidak pernah di setel atau masih standar jadi aman ada yang jika setelan anginnya ini dimontokan itu kok tidak mati itu berarti ini pernah diubah atau ada keboceran di sini itu bikin stesenya tidak stabil jadi sebaiknya kalau bolt ini itu jangan dipindah-pindah untuk nyetelnya sendiri bolt ini itu sebenarnya mudah ya asalkan ketika ini dimentokan itu dia mati kemudian nanti ketika di setel 1, 2, 3, 4 2 setengah putaran standarnya itu harus dicari stasional yang pas atau sekitar di 1.700 RPM itu pasti setelan ini pas nah ini kita coba harusnya ini standar ya putaran mesinnya kalau tidak berarti ada masalah lain lagi ini setelan anginnya pas 2,5 stasionalnya bagus jadi ini pas ya untuk setelannya ini belum berarti diubah beda lagi tadi ini tadi saya cek itu putarannya itu agak jauh ke belakang kita coba lagi ya stasionalnya apakah dia berubah jadi ketika dikeluarkan itu stasionalnya tambah gak stabil ya meskipun RPMnya itu sama tapi tidak bisa stabil nah ini terjadi karena terlalu banyak angin yang masuk lewat sini jadi kalau untuk setelan angin ini juga berpengaruh pada setelan yang tidak stabil dimana setelan angin ini jika semakin masuk dia itu semakin stabil tetapi semakin kecil jadi untuk pasnya itu kita ambil di 2,5 putaran jadi sobat yang punya moto injeksi kalau stasionalnya gak stabil coba di cek ini ya langsung di cek aja setelan anginnya berapa kalau dia terlalu keluar itu gak stabil jika 2,5 atau 2 putaran itu gak bisa baik stasionalnya terlalu kecil sobat harus reset ECM mode dan pola TP insya Allah nanti kembali ke posisi normal kecuali jika angin-anginnya kotor pasti stasionalnya tidak stabil harus dibersihkan dulu sedangkan untuk stasional yang sering ngegas sendiri dari kabel gas yang gak ada main bebas ataupun ini trotor powernya seret dan satu lagi adalah IACV ada 5 pokok masalah pada motor ini sekarang kita ke IACV nya sepertinya mudah dibuka tapi ternyata ini sebenarnya sudah saya ketrik bagian luarnya biar kendor karena ini ada trik cloudnya kemudian untuk IACV nya ini kalau diukur ini pergerakannya minim banget jadi ini penyebab dari stasional yang sering besar sendiri karena pernya ini sudah lemah jadi untuk solusinya pernya ini sedikit diulur sampai segini seperti ini paling tidak itu sekitar 5 mili naiknya pastikan untuk solidnya ini bisa neken maksimal jika nutup udaranya selama soketnya ini dilepas tapi tidak dikunjungi takon masih aman tanpa di reset pastikan urinya sudah terpasang dan dipasang nah kalau dipasang itu dia mau neken ini berarti bekerja bakal normal kalau dia dipasang kok langsung nempel gak ada tekanannya berarti itu masih kendor selamat menikmati jadi masalah untuk stasional tidak stabil atau sering gas sendiri itu masalahnya masih ada seputar TB ngegas sendiri itu biasanya karena stasional gas tidak mau kembali atau totalnya macet dan untuk kali ini masalah utamanya dari IHCV yang tidak kembali karena pernya sudah kendor dan pula untuk stasional yang tidak stabil karena setelah anginnya ini terlalu keluar meskipun RPMnya sama dengan standarnya tetapi karena ini terlalu keluar banyak angin yang masuk maka stasionalnya tidak stabil untuk pasnya ini harus diangka 2-2,5 putaran kalau tidak pas itu ada masalah lain harus di cek lagi sesuai dengan urutan tadi pengerjakan dari awal semoga bermanfaat Robotik Channel mantap selamat menikmati